pompa air kamu lemah? pompa air kamu tidak nyedap? pompa air kamu semburannya kecil? ini solusinya, tonton sampai habis ya, ini salah satunya akan saya praktekkan ya selamat datang di TUS Bulumbungan Teknik channel yang membahas segala macam teknik, pengalaman, keterampilan, ide kreatif, dan hiburan oke, kita bongkar saja selamat menikmati ini sudah haus ya, kemakan ya, banyak ya, kemakannya ini kurang lebih 1 mili ya, sudah kena gesekan ya, ini cekung ya bagian sini juga kena ya, jadi otomatis airnya semakin kecil ya oke, mohon maaf ya, tadi ada bagian-bagian yang kelewat ya, tidak terekam, ternyata saya pencet pause di kamera itu, ternyata error ya, jadi saya akan ulang ya, untuk pembuatan ini oke, kita praktek ke merak yang lain ya, pompa air yang mana saja itu sama ya caranya oke, jadi buat dua ya, yang ini juga dibuatin meka, seperti ini bagian ini juga ya, ini sudah ada ya, sudah ada ikannya oke, kita contohkan saja untuk membuat yang ini dan untuk pembuatan air yang tidak menyedot ini dibuka semuanya ya, buka bodi yang tiga ini, dicabut hasilnya dicabut, terus tasnya ini dibersihkan ya diamplas sampai bersih ya, sampai ngejling seperti itu ya, oke lanjut kita buat kira-kira saja dulu ya kita buat seperti ini kita buat pulakan ya, kira-kira saja seperti ini ya kita ukur nah, seperti ini ya kita bolongin disini kita bolongin disini uh, seperti itu kita rapikan nah, seperti ini ya ya, jadi ini buat dua ya kalau eh, yang seperti tadi itu kan embellernya kena dua ya dua-duanya atas-bawah sama-sama aus ya jadi buat dua sama yang disini ya eh, seperti ini yang satunya tempel yang kayak ini ya satunya ya eh, seperti ini sama seperti yang ini ya nah, seperti ini oke lanjut ya Hehehe eh kita kira sudah cukup ya pastikan dari sini itu tidak bocor ya kita lem kita bersihkan dalamnya takut ada aja ada benda-benda yang tidak diinginkan ini kalau sudah menempel kuat banget ya 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 sekarang impelernya kita pasang dulu agar asnya tidak ikut ke bawah jadi ininya kita lepas bagian ini kita ketok dulu ini kalau putarannya ketika baut kenceng tidak seret itu sudah bagus ya tapi kalau misalnya seret ini bisa kita ganti dengan yang lebih tipis atau mengganti orangnya ini ke yang lebih gemuknya semoga saja tidak seret ya semoga saja bisa berputar dengan baik dan normal jangan dikasih kenceng dulu kita coba ini masih masih oke ya ini normalnya masih ringan ini masih normal ya ini josh nih josh gondos kita tes dulu putarannya berputar dengan normal ya tidak ada kendala oke kita coba ke air josh gondos oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih